Meski hingga saat ini belum mendapatkan jawaban dari BPA Megas terkait penampakan kuota solar subsidi, namun Pertamina Regional Kalimantan memastikan kebutuhan BBM khususnya jenis solar masih aman. Saat ini penurunan stok kuota untuk kota Balikpapan dari tahun 2021 ke 2022 sebesar 0,5 persen, dan tahun ini kuota solar subsidi sekitar 27.849 kiloliter dengan konsumsi harian mencapai 80 kiloliter per hari. Pertamina juga berharap adanya penampakan stok kuota solar di Provinsi Kalimantan Timur, mengingat Kalti merupakan IKN baru yang tentu memiliki mobilitas tinggi. Jadi kuota memang tahun lalu dibandingkan tahun ini, tadi saya disampaikan oleh Pak Haji M bahwa ada perubahan, kita berkurang kuotanya dari tahun lalu. Apakah itu akan bertambah? Tentunya itu tergantung kepada pemerintah daerah yang mengusulkan kepada BPM Megas, dan ke keriduan BPM Megas untuk menambah lah. Memang sejatinya di Kalimantan Timur ini dibutuhkan tambahan kuota itu. Apalagi mungkin kalau kita melihat rencana pembangunan Ibu Kota Negara Baru, tentunya butuh mobilitas yang semakin tinggi. Dan tentunya juga dengan mobilitas yang semakin tinggi, akan membutuhkan bahan bakar yang cukup besar juga. Itu saya rasa pasti. Sementara itu penggunaan kartu Filcard di Kota Balikpapan telah mencapai Rp10.000 dan ditargetkan akan mencapai Rp36.000 hingga akhir tahun. Diharapkan Filcard mampu mendistribusikan solar subsidi tepat sasaran. Yang masuk prokerasi di Kalim hampir Rp10.000. Insya Allah ini kita akan kembangkan terus. Target kita untuk 2022 ini Rp36.000 kartu. Jadi ini sudah mulai kita mainkan di Balikpapan sama Rindang. Ini nanti next menyesusul sama Bontang. Insya Allah suatu Kaltim kita akan ini. Kita akan kendakkan Rp36.000. Dan ini tidak hanya di Kaltim, kita juga mainkan juga di Kalimantan Selatan. Jadi mudah-mudahan ini efektif, sehingga nanti betul-betul bisa tepat guna tepat sasaran masyarakat. Sementara penyelewengan dalam penyaluran BBM subsidi akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Isikan Ramir Dahlan, Gompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur Selamat menikmati.